Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Salah satu concern dunia ini adalah mengenai keadilan Sebagai orang percaya, kita harus menyatakan keadilan melalui hidup kita Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil Maka orang percaya haruslah menjadi orang percaya yang adil di dalam seluruh aspek hidupnya Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Sebenarnya kita menyaksikan ketidakadilan di dalam dunia ini Di tiap belahan dunia ini Terus terjadi ketidakadilan Saudara ketidakadilan terjadi seringkali karena hukum tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya Atau bahkan hukum itu sendiri dibuat dengan semangat ketidakadilan Namun banyak juga orang mempertanyakan Keadilan Tuhan Terkait dengan situasi dan kondisi yang dialami manusia hari ini Mungkin ada di antara mereka berkata Tuhan tidak adil Namun sesungguhnya ketika kita mempertanyakan Keadilan Tuhan Ini merupakan pertanyaan tidak masuk akal Mengapa demikian? Karena siapakah kita sehingga kita memiliki hak Atau jasa kepada Tuhan Sehingga Tuhan harus bertindak sesuai dengan selera Dan pandangan kita Sudara namun pernahkah sudara merenungkan akan anugerah Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Justru di dalam anugerah itu kita menemukan Keadilan Tuhan Sekaligus kasih Tuhan yang besar kepada kita Sudara di dalam Kristus Kita melihat keadilan Tuhan Dan kasih Tuhan kepada kita Mari kita baca Lukas pasal 10 Ayat 21 sampai 24 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan Menyatakan hal itu Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya Sersendiri dan berkata Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepadamu Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Pada bagian firman Tuhan ini Kita pertama kali dan satu-satunya kita baca Bagaimana Tuhan Yesus bergembira di dalam roh kudus Dan mengapa Tuhan Yesus bergembira Karena dia menyaksikan Bagaimana hikmat daripada Allah Bapak Dan juga kedaulatan Allah Bapak Serta anugrah daripada Allah Bapak Sudara yang dikasih dalam Tuhan Sebagai orang percaya kita harus mengerti Bahwa ketika Tuhan Yesus berinkarnasi Dia datang menjadi manusia Maka sebagai manusia Maka dia menghampiri Allah Bapak Dan dia memanggil Allah Bapak sebagai Allah Namun sesungguhnya Yesus juga adalah Allah itu sendiri Sudara Ketika Tuhan Yesus bergembira Karena dia menyaksikan Betapa hikmat Betapa berdaulat Dan bertapa anugrah Dari Allah Bapak itu Sudara sudahkah sudara Bersuka cita melihat semuanya itu Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini Yang pertama Sudara anugrah Tuhan Yesus tidak tergantung Kepada kelebihan Ataupun kekurangan kita Sudara itulah yang disyukuri oleh Tuhan Yesus Bahwa Kebaikan Tuhan Dan berkat Tuhan Tidak tergantung Dari kelebihan kita Atau kekurangan kita Itu yang Tuhan katakan Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan Bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Sudara orang bijak dan orang pandai Yang Yesus maksudkan adalah Orang-orang yang merasa diri Punya kelebihan daripada orang lain Dan dia merasa tidak membutuhkan Tuhan Dia merasa bijak pada diri sendiri Pandai pada diri sendiri Dan dia merasa mempunyai jasa Karena dia punya kelebihan Dan pada umumnya di dunia ini Orang-orang seperti inilah Dianggap kuat-unquat Sebagai orang yang diberkati Tuhan Tetapi orang-orang yang sederhana Orang-orang kecil Seringkali dianggap oleh dunia ini Kuat-unquat sebagai orang-orang Tidak diberkati Tuhan Atau sebagai orang tidak beruntung Yang seringkali Dunia ini mempertanyakan Keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang sederhana ini Yang dianggap sebagai ketidakadilan Tuhan Namun Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Memberitahukan bahwa Allah itu adil Allah tidak pernah tidak adil Saudara jika lo seluruh kehidupan manusia Sangat ditentukan nilainya oleh Materi Popularitas Kepandayan Ataupun segala sesuatu Yang melekat pada dunia ini Maka kita tahu Ada orang-orang yang tidak beruntung Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Kehidupan manusia Bukan nilainya Berada di dalam dunia ini Dunia ini adalah Fasilitas yang Tuhan sediakan Untuk manusia hidup Dan menikmati berkat Tuhan Tetapi nilai hidup manusia Ada di dalam Tuhan itu sendiri Disitulah saudara Ketika saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus Saudara Nilai hidupmu dan nilai hidupku Bukan diukur oleh dunia ini Tetapi nilai hidupku dan nilai hidupmu Ada Begitu berharga Karena Kristus telah mati bagimu Saudara disitulah Bukan karena kelebihan manusia Atau kekurangan manusia Semua itu semata-mata Karena anugerah Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Didasarkan kepada keadilannya Dan didasarkan kepada kasihnya Kepada kita Puji Tuhan Yang kedua Saudara mengenal Tuhan Yesus adalah Mesias anak Allah Merupakan berkat yang terbesar Dan terindah Di dalam kehidupan kita Saudara seringkali kita Sebagai orang Kristen Memiliki semangat Take it for granted Take it for granted Maksud saya adalah Kita tidak terlalu menganggap Betapa istimewanya Saudara bisa mengenal Yesus Sebagai Juru Selamat Saudara bisa mengenal Yesus Sebagai Mesias Saudara bisa mengenal Yesus Sebagai Tuhan Saudara memahami Makna inkarnasi Saudara memahami Mengenal alat ritunggal Saudara yang kasih dalam Tuhan Semuanya itu adalah Berkat yang sangat besar Yang Tuhan berikan kepada kita Karena semuanya itu Melalui iluminasi Ruh kudus kepada kita Atau pencerahan Atau pencelikan Mata rohani kita Karena bagi orang-orang Yang tidak dicelikan Mata rohaninya Mereka tidak bisa Melihat itu Mereka tidak dapat Memahami itu Bahkan mereka Menolak itu Dan menganggap Sebagai sesuatu Tidak masuk akal Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata Berbahagialah kamu Yang melihat Apa yang kamu lihat Yang mendengar Apa yang kamu dengar Yaitu terkait Dengan Yesus Kristus Mengapa demikian Karena nabi-nabi Pada zaman Perjanjian lama Dan raja-raja Mereka ingin melihat Apa yang kamu lihat Ingin mendengar Apa yang kamu dengar Tetapi Waktunya belum tiba Sehingga mereka Hanya melihat Dari kejauhan Melalui nubuatan Dari firman Allah Tetapi Murid-murid Tuhan Pada zaman itu Dan kita hari ini Di dalam anugerah Tuhan Kita boleh mengenali Yesus Sebagaimana dia adanya Sudara yang kasih dalam Tuhan Itu adalah Hak istimewa Yang luar biasa Sudara pada zaman dahulu Kita tahu Begitu banyak orang Yang buta huruf Sudara penting sekali Orang melek huruf Karena dengan melek huruf Dia bisa mengembangkan dirinya Dan dunia semakin maju Sudara Seringkali kita Menganggap remeh Kita telah melek huruf Sudara demikian juga Betapa penting Kita melek rohani Ketika kita mengenali Yesus Karena ketika kita Mengenali Yesus Terjadi perubahan Transformasi hidup kita Yang luar biasa Sudara yang kasih dalam Tuhan Mari kita menghayati Betapa indah dan mulia Boleh mengenali Yesus Dan kita mengikut dia Sungguh-sungguh Apapun harga yang harus kita bayar Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Yang seringkali kami Lupa Bahwa kami sudah mendapat Anugerah Tuhan Dan anugerah itu Tidak tergantung Kami ini punya kelebihan Atau kami punya kekurangan Tapi itu semua Karena pemberian Tuhan Dan kami bersyukur ya Tuhan Tuhan mengingatkan kami Kalau kami bisa melihat Apa yang kami lihat Di dalam diri Tuhan Yesus Kami bisa mendengar Apa yang kami dengar Dari Tuhan Yesus Dan memahaminya Semua itu karena Pekerjaan roh kudus Dan kami mendapat hak istimewa Sebagai orang-orang pilihan Tuhan ajar kami Menghargai itu Sehingga kami Tekun ikut Tuhan Dan melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton